Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, dinyatakan bebas murni pada selasa 23 Juli 2024. Status bebas murni Saka Tatal dibuktikan dengan tidak wajib lapor setelah berstatus bebas bersyarat sejak April 2020. Namun, Saka Tatal dan kuasa hukumnya menegaskan perjuangan Saka adalah peninjauan kembali untuk membersihkan namanya dari status mantan terpidana. Jadi pada tahun 2020, Saka kan bebas bersyarat, nah sekarang sebenarnya bebas murni, tetapi kan tetap aja melekak dia mantan terpidana. Walaupun bebas murni, itulah sebabnya kita mengajukan TK, karena sebetulnya di tahun 2016 juga Saka, saya maupun keluarganya menyadari. Peristiwa yang terjadi di 2016 bukanlah dia pelakunya. Masalah mantan terpidana ya masih terganggu. Jadi Saka ingin mengajukan TK itu karena ingin menguatkan bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang ditutupkan. Untuk persiapan besok apa aja nih Saka yang udah dipersiapkan? Kalau otaklah siap-siap aja, selagi Saka nggak salah, kalau terus ngaju. Sementara itu, saksi kunci kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Dede Riswanto, mendatangi bares krim Polri, didampingi kuasa hukum dan politisi Deddy Mulyadi. Deddy bermaksud mencabut keterangannya ke polisi 8 tahun lalu. Deddy membuat surat bahwa keterangan yang disampaikannya saat itu adalah palsu. Selain soal surat Deddy, pendamping saksi mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi juga menjelaskan, jika Deddy saat ini sedang dipingit. Surat pernyataan dari pencabutan keterangan yang terdahulu dan pernyataan bahwa seluruh kesaksiannya itu dulu adalah palsu, sudah disiapkan dan nanti akan diserahkan ke tim penyidik bares krim. Dan sekarang mohon maaf, Deddy-nya harus dipingit, karena dia adalah saksi utama yang bisa memberikan keterangan yang bisa menyelamatkan. Tak hanya ke bares krim, Deddy sang saksi kunci juga mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Deddy bermaksud mengajukan permohonan perlindungan, usai mengaku beri keterangan palsu pada 8 tahun silam di kasus pembunuhan Vina Cirebon. Permintaan kami untuk perlindungan bagi terpidana dan saksi saksi yang kami miliki. Singkatnya, LPSK akan mengaksesmen, secepat mungkin akan mengetahui-tahui. Deddy dan rekannya Aep merupakan saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, yang keterangannya menjadi salah satu dasar untuk menjerat 8 orang terpidana. Lalu, dengan dicabutnya keterangan Deddy pada 8 tahun silam, tentu berdampak besar kepada nasib para terpidana kasus pembunuhan Vina. Tim Liputan, Kompas TV Salah satu mantan terpidana kasus Vina yang bebas bersyarat, Saka Tatal dan kini bebas murni, bersama kuasa hukumnya akan membersihkan namanya melalui permohonan peninjauan kembali atau PK. Selain itu, saksi kunci kasus pembunuhan Vina Dede mencabut keterangannya 8 tahun lalu, karena disebut palsu. Lalu, apa saja dampak sidang PK Saka Tatal dan dicabutnya keterangan Deddy kepada terpidana kasus pembunuhan Vina? Kami akan membahasnya. Di studio sudah ada pakar hukum pidana, Prof. Jamin Ginting. Selamat pagi, Prof. Jamin. Pagi, Pak Satrio. Dan secara virtual, hadir juga kuasa hukum Saka Tatal, nanti yang akan dihadirkan oleh kami. Lalu juga yang saat ini sudah bergabung, kuasa hukum patrpidana kasus Vina, Jutek Bongso. Dan juga kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Selamat pagi, Bung Pitra dan Pak Jutek. Selamat pagi, Pak Jutek. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat. Saya ke Pak Jutek dulu, kalau begitu melihat sidang yang akan digelar hari ini, sidang PK. Apa respons dari Anda, apa yang akan Anda sampaikan Pak Jutek sebenarnya? Baik, selamat pagi. Saya melihat PK hari ini, tadi malam juga saya bertemu dengan pengacara dari Peggy, selain Bu Titin. Kami sering komunikasi tadi malam dengan rekan Farhad Abas. Kami bicara banyak ketika habis satu acara di Jakarta. kami melihat persiapan yang dilakukan sudah cukup baik. Silakan saja dilakukan peninjauan kembali untuk SAKA. Saya pikir baik dan itulah upaya hukum yang dapat dilakukan. Kenapa? Karena sebagaimana kita tahu SAKA ini baru selesai menjalani masa hukumannya dan bebas murni perkemarin. Oke. 8 tahun lalu dijalani. Kalaupun PK ini hasilnya apapun, tentu secara fisik pidana tidak ada pengaruh lagi kepada SAKA. Kalau ditolak pun dia tidak akan menjalannya lagi. Kalau diterima, ya Alhamdulillah mungkin dia akan mencapai tujuan dan ini yang tujuan kita bersama, menenggalkan keadilan dan juga nama baiknya akan dipulihkan. Terhadap 6 tertidana hukuman seumur hidup yang merupakan klien kami, sampai hari ini kami belum melakukan PK. Oke. Kenapa? Karena kami tidak ingin terburu-buru dan tergesa-gesa dengan bukti yang ada pada bukti yang nofum kekeliruan putusan dan juga yang akan kami koreksi, yang akan kami hadirkan ketidak bersesuaian keputusan satu dengan yang lain dan lain yang bisa menjadi alasan kami untuk PK. Kami sudah temukan cukup banyak sekali, tetapi kami masih kaji untuk lebih dalam. Kenapa? Karena 6 tertidana ini nasibnya sedang dipertaruhkan dari upaya tim hukum kami ini. Oke. Kalau ini kami gagal, maka mereka akan tetap berdekam di penjara sumur hidup. Tentu kami tidak ingin tergesa-gesa karena ini menyangkut nasib dari 7 sebenarnya terpidana sumur hidup. Karena 6 yang ada di dalam kuasa kami, 1 Sudirman. Itu bukan klien kami. Oke. Jadi dengan demikian kami mempersiapkannya sangat dengan sungguh hati-hati. Kami akan mantau juga keputusan PK Saka ini tentu juga akan berdampak kepada PK yang akan kami ajukan. Biarlah kami akan mengikuti saja yang dilakukan oleh Farhad Abas dengan Butitin. Selamat, semoga berhasil perjuangannya. Walaupun kami ini satu tujuan beda perahu, mas. Tapi tujuannya sama. Tujuannya sama, betul. Ya, tujuannya sama. Membebaskan dan mengembalikan harkat martabat mereka semua. Karena kami juga yakini setelah kami mendalami peristiwa yang terjadi berdasarkan putusan, berdasarkan data-data yang ada pada kami. Yang sekian ribu lembar, itu saya sudah 15 kali kurang lebih baca bulat-balik gitu ya. Jadi kami meyakini bahwa betul apa yang disampaikan Dede, saksi yang baru muncul. Sebelum Dede muncul pun tim kami pun sudah meyakini sebenarnya ada keanehan di dalam keputusan ini. Itu sebabnya kami berjuang, namanya juga kita menempatkan supaya peristiwa yang sebenarnya bagaimana dapat kita hadirkan, itu kami mengambil berbagai langkah hukum. Demikian, mas. Oke, nanti tentu dari, kita masih menanti sidang PK yang akan dilangsungkan hari ini, tapi tentu akan ada ekses dari hasil PK itu nanti, apa yang diputuskan oleh pengadilan begitu. Tadi Anda juga mengatakan bahwa terus memantau persidangan PK ini untuk kemudian juga mengambil sikap ke depannya dari sidang PK yang dilangsungkan hari ini. Lalu harapan Anda dari PK sekatatal dan dicabutnya kesaksian Dede ini apa sebenarnya, Pak Jutek? Jadi gini, mas. Kalau di dalam hukum pidana ya, ini kan boleh dibilang persekongkolan ya. Peristiwa ini terjadi persekongkolan adanya kesaksian dari Aib dan Dede. Oke. Menyatakan melihat peristiwa, pelemparan, pengeroyokan, pemukulan, dan sebagainya. Terus akhirnya dilakukan penyidikan dan dihadirkan saksi bukti untuk disesuaikan ke sana, sehingga jadilah putusan ini. Ya. Dikuatkan oleh saksi lain yang mengaku melihat yang dihadirkan di persidangan namanya Liga Akbar. Secara konstruksi, persokkongkolan ini menurut saya sudah pecah kongsi. Pecah kongsi ini oleh karena dua orang yang mendesain peristiwa ini, yaitu Dede dan Aib, ini patut kita uji, patut kita duga kebenarannya dengan hadirnya Dede. Dengan mengatakan semua peristiwa itu tidak pernah terjadi, dan itu adalah karangan dari Aib dan Aib Turudiana, menurut pengakuan dia. Oke. Dan ini perlu kita uji, ya, kita perlu uji apa benar pengakuan yang disampaikan oleh Dede tersebut. Kalau memang benar, ya berarti kan tinggal Aib. Karena Liga Akbar pun sudah mengatakan hal yang sama, jadi sudah dua nih. Tiga yang mengaku melihat langsung peristiwa itu, dua sudah cabut. Itu sudah satu alat bukti. Karena klien kami pun sekali lagi, kami ketika membaca, dihadirkan tidak ada ya bukti langsung yang menyatakan mereka ini pembunuhannya. Pembunuhannya maksud saya, kalaupun ada pembunuhan itu. Kita sudah bahas berulang-ulang, saya pikir kita tidak usah masuk ke sana. Nah, sehingga mari dengan PK-nya Saka, kami harapkan ada kebenaran yang benar, fakta baru yang timbul atau muncul. Dengan demikian, kita bisa melihat mana yang sesungguhnya terjadi, supaya masyarakat tidak dibingungkan. Demikian, Mas. Oke. Saya ke Bung Pitra. Bung Pitra, kemarin kan Dede sudah mencabut kesaksiannya dan Bung Pitra dengan pencabutan kesaksian dari Dede ini juga akhirnya sebagai kuasa hukum Ibturudiana mengajukan somasi begitu ya, dan meminta mereka-mereka termasuk Dede itu meminta maaf untuk memulihkan nama baik Ibturudiana. Nah, sejauh ini langkah somasinya bagaimana Bung Pitra? Ya, Bung Satrio, terima kasih. Yang pertama, akan tegas kita sudah sampaikan dan peringatkan secara baik-baik. Artinya apa? Kita telah memberikan hak hukum kepada yang bersangkutan untuk menggunakan hak jawabnya terhadap somasi kita. Oke. Artinya, kita sebagai penegak hukum yang kumanis, memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menyadari perbuatannya. Akan tetapi, sampai detik ini juga kita melihat yang bersangkutan tidak menyadari perbuatannya, malah membuat kuyonan yang menurut kami ini adalah penghinaan terhadap penegakan hukum di Republik ini. Dengan kata, buat apa saya minta maaf? Artinya, disini kita melihat, dia ini ingin mempermainkan hukum. Untuk itu, karena memang bahasa-bahasa seperti itu, kami nilai sangat merendahkan penegakan hukum, tentu demi kepentingan hukum akan kita proses itu secara pidana. Terus yang kedua, berbicara hukum bukanlah berbicara terkait dengan keahanehan, akan tetapi berbicara terkait dengan fakta hukum, bukti-bukti, dasar hukum, dan lain-lainnya. Kita ketahui bahwasannya, keterangan-keterangan daripada saudara dede, dan lain-lainnya itu, itu telah dilakukan pengucian ya, baik aspek formil maupun materilnya. Telah dilakukan tahapan-tahapan penyelidikan, penyelidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan yang adil di persidangan. Artinya apa? Kalau dia berbicara, saya menyatakan ini tidak benar, itu nggak ada artinya, nggak sia-sia, nggak bisa dicabut putusan pengadilan. Apa yang mau dicabut dia? Kan dia sudah memberikan keterangan di muka persidangan, di bawah sumpah. Yang artinya, apapun yang telah dilontarkan dia, ucapan itu, itu nggak bisa dicabut. Karena itu sudah menjadi putusan ingkrah. Hebat banget seorang sipil, contohnya kita ini ada, kita melakukan perbuatan pidana, apa? Kita saksi dalam perbuatan pidana, terbetulnya udah diponis seorang itu, kita bilang, saya mencabut keterangan saya di persidangan, gitu. Itu nggak bisa. Pasal mana yang bisa mencatatkan mencabut putusan pengadilan, nggak ada. Tapi bisa dianudir melalui putusan PK. Itu secara keseluruhan, kan gitu. Upaya hukumnya hanya PK. Nah, mengenai dengan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Sabka Tangfal, ada tiga aspek yang harus kita lihat dalam putusan pengadilan. Yang pertama, yang pertama itu bisa diterima, ya, atau diterima sebagian, diterima seluruhnya. Yang kedua, ditolak. Ditolak secara sebuah ternyata. Terus yang ketiga, ya, terus yang ketiga ini diperbaiki. Ya, kalau putusannya itu diperbaiki, hati-hati loh. Ancaman pidana itu bisa bertambah ke dia. Aturan dari 8 tahun bisa berubah menjadi 10 tahun atau seumur hidup. Tergantung nanti lagi melihat apakah ada unsur mensrean ataupun perbuatan-perbuatan lainnya yang merintangi penyidikan dan penyakit ini. Ini yang harus dilihat oleh Saka-Saka. Jangan juga kita menganggap, oh iya, kita sudah bebas. Sasa-sasa adalah buku payuh. Tapi dengan dasar tiga perimbangan tersebut, apakah itu terima, diolak, atau diperbaiki. Itu yang menjadi nanti faktor perentu yang lebih dominan memutuskan itu adalah majelis hakim PK. Nah, itu kita lihat. Jadi jangan juga kita terlalu pede, ah, paling itu diterima atau ditolak, itu aja. Hakim bisa memperbaiki putusan itu. Walaupun dia merasa menyatakan itu tidak bersalah, tapi kan hakim harus melihat fakta yurisnya. Adanya kebedaan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya. Jadi nggak bisa juga dibilang karena ini satu saksi ini menyatakan, oh keteranganan saya tidak benar. Ingat, satu saksi bukanlah saksi. Unustestis, unustestis. Saksi di dalam perkara nomor empat itu, ya, ada 26 saksi. Jadi jangan bilang karena satu saksi itu katanya keteranganannya tidak benar, meruntuhkan 25 saksi lainnya. Tidak. Dua saksi aja sudah cukup untuk membuktikan perbuatan pidana, gitu. Nggak mesti harus seribu orang atau lima ribu orang. Jadi nggak ada efeknya dan nggak ngaruh menurut saya. Silahkan saja para laporan pidana tuntut dia, kalau perlu tangkap dan penjarakan, kalau memang ada keteranganannya tidak benar. Karena kita hormati juga keterangan saksi 25 lainnya. Seperti itu, Bu. Ya, kalau saya lihat pernyataan Anda ini, Bung Pitra, ini ada ekspektasi sebenarnya dari Anda sebagai kuasa hukum, itu rudiannya terhadap putusan PK nantinya di pengadilan, yang tadi Anda katakan bisa saja diterima sebagian seluruhnya, atau bahkan ditolak, gitu ya, oleh pengadilan. Dan diperbaiki. Dan diperbaiki, gitu. Nah, kalau ekspektasi Anda sejauh ini terhadap sidang PK ini bagaimana? Untuk kedudukan hukum Ibturudiana ke depannya juga nanti. Ya, yang pertama ya, karena memang ada upaya hukum, tentu kan juga pasti ada juga upaya hukum yang hukum oleh pihak-pihak lain. Ini hati-hati juga loh, kan gitu. Jadi, apapun yang dilakukan oleh mereka, pasti ada perlawanan juga. Tapi hal-hal tersebut juga nggak perlu kita sampaikan apa-apa yang dilakukan perlawanan tersebut. Jadi, tentunya kita menghormatilah upaya hukum yang dilakukan oleh rekan-rekan kita, tim puasa hukum sakat-takal, karena memang itu merupakan hak konstitusional yang diberikan negara kepada mereka. Tetapi, tolong diingat, jangan nanti kalau memang putusannya nggak sesuai ekspektasi, disalahkan pula, akhirnya mengadili, gitu. Ataupun dibilang, wah ini nggak benar, dan lain-lainnya. Ya, mudah-mudahan itu bisa sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Tapi, tolong diingat, apabila putusan itu nanti diperbaiki oleh hakim, atau bertambah hukuman, bertambah hukuman penjara kepada yang bersangkutan, ya konsekuensinya, yang bersangkutan masuk lagi, gitu loh. Oke. Itu aja. Baik. Saya ke Prof. Jamin. Prof. Jamin tadi sudah disinggung sedikit oleh Bung Fitra, soal sindang PK Sakat-Tatal hari ini. Ini putusannya kan bisa saja diterima sebagian, seluruhnya, lalu ditolak atau diperbaiki. Nah, dari masing-masing putusan itu, kalau boleh kita kaji oleh Prof. Jamin, apa dampak yang akan muncul terhadap masing-masing pihak? Baik itu Rudiana, Sakat-Tatal sendiri, lalu juga para terpidana yang saat ini masih mendekam di penjara. Apa dampaknya? Ya, pada prinsipnya PK itu kan bertujuan untuk kepentingan daripada terdakwa atau juga terpidana, begitu ya, terpidana. Jadi, pada umumnya, PK itu tidak mungkin ada putusan lebih berat dibandingkan dengan hukuman yang sudah pernah dijalani. Dan itu mustahil, ya, terjadi seperti itu. Ya, itu namanya, kalau ada putusan itu, maka dapat dikatakan, putusan itu, lebih kepada yang meringankan, ya. Apa nama baik itu. Jadi, kalau ada hakim yang memutuskan lebih berat, itu ada kekeliruan. Ya, secara hukum itu kekeliruan. Oke. Jadi, itu karena itu demi kepentingan daripada pemohon PK itu sendiri. Jadi, putusannya ditolak itu sudah cukup, kalau memang itu. Tapi, tidak ada yang memberatkan. Itu tidak pernah terjadi. Hampir-hampir lah. Tidak jaranglah terjadi, ya. Nah, jadi, kepentingan apa yang mungkin akan muncul? Di sini ada beberapa hal. Jadi, PK itu, kalau yang dihadirkan nofum, maka nanti dalam sidang perkara pemerisaan saksi, maka nofum itu yang berkait, saksi itu yang berkaitan dengan nofum. Oke. Contohnya, dia menghadirkan nofum terkait dengan adanya video yang pernah terjadi di sana. Lalu, maka orang-orang yang ada kaitan dengan nofum itu akan menjelaskan kapan dia mendapat video tersebut, bagaimana cara mendapatkan video tersebut, dan isinya seperti apa bisa tidak diterangkan. Jadi, semua nofum ini, itu nanti yang saksinya itu terkait dengan nofum yang dihadirkan. Nah, bagaimana efek daripada nofum itu? Kalau nanti di dalam pertimbangan majelis PK, disebutkan kejadian yang sebenarnya dalam pertimbangan hukumnya, itu bisa digunakan nantinya bagi para terpidangan-terpidangan ini. Oh, ternyata kejadian yang sebenarnya itu berdasarkan nofum yang dihadirkan itu begini. Maka itu nanti diambil menjadi dasar. Itu juga menguatkan ya. Menguatkan para tadi yang ada yang mau akan PK kemudian. Saya kira lebih baik begitu. Jadi, PK yang ini menjadi stepping stone ya. Sebagai batu loncatan, nanti seputusnya seperti apa bagi terpidana-terpidana lainnya. Saya kira itu strategi yang cukup baik ya untuk bisa melihat. Dan kita sebenarnya intinya begini. Kita ingin supaya kasus ini didudukkan dengan sebenarnya-benarnya. Siapa pelakunya, pasti ada pelakunya. Nggak mungkin orang mati, nggak ada pelakunya. Pasti ada. Cuma, jangan sampai kita menghukum orang yang tidak bersalah. Itu aja intinya. Jadi, kalau nanti bisa dibongkar ini semua, dikembalikan kepada semula, mencari lagi pelaku aslinya, ini lebih baik saya kira. Pandangan dari Prof. Jamin tadi memang jarang sekali PK untuk diputuskan lebih berat. Dan yang kita tunggu hari ini juga itu akan kita saksikan bersama. Apakah putusannya itu tadi diterima sebagian, seluruhnya ditolak atau diperbaiki. Saya sudah bergabung juga, saya akan sapa kuasa hukum dari Sakatatali, Bu Titin Priyalianti. Selamat pagi, Bu Titin. Selamat pagi. Iya. Bu Titin, bagaimana jelang sidang PK? Apa yang sudah Anda persiapkan sejauh ini? Persiapan sih memang sudah dilakukan sejak kami mendaftarkan PK, kemudian menuangkannya di dalam memori PK. Tapi dalam perkembangannya, nofum-nofum yang sudah disampaikan dalam memori PK, ternyata ada perkembangan lain. Dan itu akan menjadikan nofum tambahan untuk menguatkan PK Sakatatatal. Ada nofum tambahan. Apa saja, Bu Titin, kira-kira yang bisa digarisbawahi nofum-nofum tambahan ini yang penting begitu? Ya, nofum tambahan itu kan waktu kita mendaftarkan PK, pra-peradilannya PG yang dibebaskan kan belum tertuang di dalam memori PK. Kemudian juga ada keterangan-keterangan saksi yang di 2016 tidak pernah dihadirkan. Kemudian JD mengungkapkan bahwa dia tidak pernah melihat dan merasakan terjadinya peristiwa pelemparan seperti yang tertuang dalam BAP di 2016. Dia tidak pernah melakukan tindakan seperti itu. Jadi itu kembali juga menjadikan nofum baru bagi tim. Di samping nofum-nofum lain yang sudah disiapkan dan sifatnya ada yang visual, ada yang argumen hukum. Ya, ada yang di luar, ada yang menjadi argumen hukum. Kalau begitu, saya juga ingin tanya, dengan kemarin dicabutnya kesaksian Dede begitu pada tahap persidangan sebelumnya, meskipun tadi kata Bung Pitra, tidak bisa itu dicabut serta-merta kalau memang sudah putus gitu pengadilnya. Tapi saya ingin tahu juga Anda sebagai orang yang dekat dengan Saka Tatal, bagaimana respon Saka sejauh ini dengan dicabutnya kesaksian Dede, Butitin? Sebetulnya Saka Tatal juga sangat merespon positif terhadap keterangan Dede, karena sebetulnya Dede dan Aeplah yang memperberat jatuhnya fonis karena kesaksian Dede dan Aeplah yang tidak pernah dihadirkan di persidangan dan hanya berdasarkan BAP diyakini oleh jaksa dan hakim seolah-olah peristiwa itu ada. Padahal saya sendiri sebagai kuasa hukum di 2016-2017 sangat meyakini tidak pernah ada perkara pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam putusan. Karena memang tidak ada kesesuaian antara bukti yang dihadirkan dengan di persidangan tidak ada walaupun kalau misalnya dalam putusan itu dalam tuntutan dinyatakan sebab kematian korban akibat tusukan benda tajam di dada dan perut fakta persidangan tidak pernah mengkonfirmasi adanya tusukan apalagi dari hasil otopsi juga tidak ada tusukan sebab kematian korban karena retakan tulang tengkorak belakang. Artinya laporan polisi pada awal di tanggal 27 adanya kecelakaan itu yang diyakini saya dengan bukti-bukti yang akan kita tuangkan di Nofum. Kalaupun misalnya misalnya ada argumen apakah kecelakaan kecelakaan murni tunggal atau kecelakaan sebab lain bukan kami yang harus membuktikan.